Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rumbio meliputi empat desa Yaitu desa Koto Timbun, desa Padangwonto Desa Rumbio dan desa Pulau Sara di Kabupaten Kampar Provinsi Riau Sejarahnya hutan larangan Riau ini Seiringnya berjalan dengan waktu pada zaman India Belanda Hutan ini luasnya sekitar 1.500 hektare Tapi sekarang setelah diukur kembali Luas hutan ini tinggal sekitar 530 hektare saja Rendahnya nilai karakter peduli lingkungan pada masyarakat penganut Antroposentris telah bertambah terhadap kerusakan lingkungan di Provinsi Riau Cara pandang ekosentris diperlukan untuk memperkuat nilai-nilai Peduli lingkungan bagaimana dipraktikan oleh masyarakat Adat Kampar berupa pelestarian Gimlo Lanhat Han Upaya-upaya masyarakat desa Koto Timbun telah menjadi contoh nyata Bahwa kearifan lokal bisa mempertahankan keberatan Dan sekalipun di negeri gundul bernama Riau Yang sangat dikenal eploi stasi besar-besaran hutan-hutannya Yakni mampu mengendalikan dalam hal ini hutan adat yang ada di Kota Timbun Kampar memiliki peraturan yang berlaku yang harus ditati Dimaksud peraturan yang berlaku adalah Siapapun tidak boleh memanfaatkan atau bahkan merusak hutan larangan adat Karena hutan adat merupakan hutan dari nini mama atau warisan leluhun Apabila ada yang berani untuk memanfaatkan atau bahkan merusak hutan Tersebut maka akan diberikan sanksi yang tegas Baik itu sanksi secara hukum maupun sanksi dalam adat Dalam peraturan adat sanksi yang diberikan apabila ada yang berani Memanfaatkan dan merusak hutan adat gimbo Kota Maka harus membayar denda kepada nini mama Dan siapapun yang melakukan kesalahan Harus mengakui kesalahannya dengan cara diarah keliling desa Serta mengakui kesalahan yang telah dilakukannya Sekian dari presentasi saya Lebih kurang saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Davadibay Haki dari kelas 12 IP1 Di sini saya akan menjelaskan tradisi potong jari yang berada di Papua Dari suku Nadi Mereka melakukan tradisi potong jari tersebut Dengan alasan untuk menghormati keluarga mereka yang sudah meninggal Itu sebagai bentuk dari duka cita mereka dan kesedihan mereka Dan juga mengapa harus potong jari Itu karena mereka ingin merasakan duka yang mendalam dengan merasakan kesakitan Karena menurut mereka merasakan kesakitan itu adalah bentuk dari bela sungkawa Mungkin itu saja sekian dari saya Dukar saya mohon maaf Pada Allah saya mohon ampun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fikri Azmi Nasution dari kelas 12 IP1 Kali ini saya akan menjelaskan karifan lokal tentang Berobosan di Jawa Berobosan memiliki pengertian atau arti Menerobos yang dilakukan pada saat upacara kematian Berobosan bertujuan Agar keluarga yang ditinggalkan dapat melupakan kesedihan yang mendalam Ritual ini juga sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada jenazah Untuk melepaskan ke alam keabadian Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Emi Mombri Fikiananda dari kelas 12 IP1 Seperti yang kita ketahui Indonesia adalah negara yang kaya akan oksigen Dikarenakan banyaknya hutan yang terdapat di Indonesia Di Indonesia terdapat hutan yang sangat dilindungi Yaitu hutan yang berada di Riau Yaitu namanya hutan lindung Hutan lindung adalah hutan yang sangat dijaga di daerah tersebut Dengan cara tidak ada yang boleh menebang pohon sembarangan di sana Melestarikan Dan tidak ada Boleh dilakukan Pekerjaan Tambang di sana Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Emi Mombri Fikiananda dari kelas 12 IP1 Jadi disini saya ingin memperkenalkan kepada kalian Karifan lokal yang ada di Sumatera Utara Tepatnya di kolonias Jadi tradisi ini disebut dengan Lompat batu Suku Nies sendiri biasanya menyebutnya dengan penghumbu Tradisi lompat batu ini Sebuah tradisi yang hanya dilakukan oleh laki-lakinya Biasanya dilakukan oleh pemuda-pemuda yang Sudah beranjut dewasa Tradisi lompat batu biasanya dilakukan para pemuda Dengan cara melempati tumpukan batu setinggi 2 meter Untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas Dalam keadaan dewasa dan beserta fisiknya Selain untuk ditampilkan secara adat Tradisi ini Juga bisa membuat karifan lokal sebagai wisata Karena banyaknya wisatawan yang datang ke UNIAS Untuk melihat tradisi lompat batu ini Tradisi ini juga Manfaatnya juga menjadi cara untuk menutup karakter Yang tangkas dan kuat dalam menjalan kehidupan Jadi seperti yang saya tahu Dalam tradisi lompat batu ini Dahulunya kan pada saat itu Masyarakatnya semudah berperang Jadi ketika kita melompat di batu ini Membuat masyarakat menangkap bahwa kita sudah bisa membantangi diri kita sendiri dan keluarga Demikianlah presentasi dari saya Apabila ada kekuatan mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sablum Tadi Tadik Tia dari kelas 12 IPS 1 nomor Aksen 28 Saya akan mempresentasikan tentang Yang kuat Permainan ini dilakukan dengan 4 orang Memegang 4 tongkat bambu Memakai tongkat membentuk palang dan menggerak-gerakannya Sementara orang lainnya harus melompat-lompat bagian celahnya Agar tidak terjepit bambu Permainan ini bermanfaat untuk melincahkan gerakan kita Dan kita harus mempunyai konsentrasi yang tinggi dalam melakukan permainan ini Karena jika kita tidak konsentrasi Maka kita akan terjepit oleh bambu tersebut Karena semakin lama permainan tersebut Semakin cepat gerakan bambunya Dan lagunya pun juga semakin cepat Nilai-nilai yang kita terperoleh dari permainan rangku alu ini Adalah kekompakan dan kerjasama yang baik Dan kelincahan keseimbangan konsentrasi yang sangat tinggi Permainan asal Nusa Tenggara Timur ini Dimainkan oleh warga manggarai Ada pun tujuan pelaksanaan permainan rangku alu ini Permainan ini untuk menyambil hasil panen, pertanian, dan perkebunan Lalu permainan rangku alu ini Dimainkan secara sukacita, gembira Karena mengucapkan rasa syukur Terhadap hasil panen yang telah diproleh oleh warga manggarai Itu saja dari saya Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernama-mama saya, Tiradina Misha dari kelas 12 IP1 Jadi disini saya akan menceritakan tentang kearifan lokal Kampung Bitu Kampung Bitu, Ngarangaran, Gunung Kidul di Yogyakarta Tergolong unik karena di kampung ini hanya terdapat tujuh kepala keluarga saja Inilah yang membuat kampung ini merujuk Kampung Bitu Karena kampung ini hanya berjumlah tujuh kepala keluarga Dan karena ada kepercayaan bahwa Setiap lebih dari tujuh kepala keluarga Akan terjadi bencana atau peristiwa Yang mengakibatkan jumlah kakak kembali ke angka tujuh Hal ini yang membuat masyarakat sentepat percaya Bahwa jumlah kakak di kampung Bitu harus berjumlah tujuh Sekian dari saya, Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Benarakan nama saya, Tendarto Saya dari kelas 12 IP1 Disini saya akan menjelaskan yaitu berbasis kearifan lokal Kearifan lokal sejatinya memiliki 6 dimensi yang dimeliputi pengetahuan lokal Nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya alam lokal, mekanisme pengembalian keputusan lokal Serta komunitatis kolompok lokal Udarnya nilai-nilai kearifan lokal dalam sebagian besar masyarakat Indonesia Merupakan kondisi memperhatikan yang perlu diperhatikan pengaruh globalisasi Menjadi pemberdayaan nilai dan norma yang ada saat ini semakin besar Dan juga terjangkau memang tampak bertentangan satu sama lain Dampak nyata dalam dari adanya pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat Yaitu menimbulkan sejumlah komersialan sosial Contohnya upaya mengatasi kenakalan remaja berdasarkan karifan lokal Secara umum, penakalan remaja dapat diperhatikan melakukan beberapa pendekatan Salah satunya tindakan prefit Tindakan ini bisa diterapkan juga memaksimalkan peran pendidikan berdasarkan pendekatan daripan lokal Pendidikan berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan potensi dan membentuk karakter Sesuai dengan nilai dan norma bangsa Indonesia Sekian dari saya dan berdua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video kali ya dari kelas 12 di PSM Ini saya akan menjelaskan tentang kearisan lokal dari Minangkabau Minangkabau adalah sungai dari daerah sumatera barat Ada banyak warisan bahan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat sumatera barat Nama Minangkabau berasal dari dua kata yaitu Minang dan Kambau Itu dikaitkan dengan satu legenda yang dikenal di dalam tambung Tambung adalah musuh yang menceritakan sejarah negeri Minangkabau Tambung ini juga sangat menguliakan dan dipandang sebagai pusaka seramat Sehingga yang memegangnya pusaka tambung adalah kepala sungai Makna dari tambung, tambung berasal dari bahan-bahan suku serta Atau yang biasanya dibilang tombai Dalam tradisi, masyarakat Minangkabau Tambung merupakan suatu warisan turun-temurun Yang disampaikan secara riset Kayak secara omong gitu loh guys Kata tambung atau tarambung juga dapat Bermaksud sejarah, rakyat atau riwayat Sekian dari kearifan lokal saya Sekian dari saya apabila ada kesalahan kata Menuapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Bibi Olya Disini saya akan menjelaskan tentang Parikan lokal di Jawa Barat Parikan lokal di masyarakat disana itu Diulas di dalam artikel yaitu Kearifan lokal masyarakat Sunda Dalam memitigasi bencana Dan aplikasinya sebagai sumber daya Sumber pembelajaran di PHB basis nilai Dan bentuk Bentuk kearifan lokal disana Dicerminkan dalam bentuk bangunan rumah bambu Tata ruang dan jonasi dalam penggunaan lahan Dalam skala mikro Kearifan lokal disana juga ditemukan sebagai konsep Selain itu ada juga lewung larangan Yaitu mirip sekali dengan hutan penyambah Yang disana tidak boleh dilarang dirambah Dan boleh masuk ketika mendapat izin dari ketua adat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fikri Shrey Estina Dari kelas 12 PT.1 Disini saya akan menjalankan kearifan lokal Awi-awi dari Bali dan Nombok Barat Awi-awi merupakan kearifan lokal Yang melekat dan menjadi pedang Terutama dalam berperilaku Terutama dalam hal berintegrasi Dan mengelola sumber daya alam Di lingkungan sekitar lokal barat dan Bali Contohnya penerapan alut-alut di Bali Terlihat dari sikap masalah mat Terhadap seseorang yang melanggar aturan bakat Misalnya melakukan pencurian Penipuan Memangfalkan sumber daya alam Bakatan hingga menelagunakan atur bakat Orang yang mendapatkan melanggar Akan diberikan sanksi berupa Meminta maaf Denda uang Disita harta berkanya Dan dikuculkan atau Tidak diajak bersaksurasi Dalam kurung waktu ketentu Atau pengusiran dari desanya Secara harfiah Awi-awi memiliki Arti sesuatu ketentuan Yang mengatur tata sama Perkerjaan hidup Dalam masyarakat Untuk membutuhkan tata kehidupan Yang ajing di masyarakat Karakteristik yang dapat ditemukan Di awi-awis adalah Bertabiat sosial regional Yang nampak Pada bermacam tembang-tembang Sesuatu yang terdapat di desa Bakraman Tidak saja mengendalikan permasalahan Bahkan kehidupan sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dubinabia Putri dari kelas 12 IPS1 Saya akan menjelaskan tentang Legenda Batuman Angis Legenda Batuman Angis ini adalah Salah satu legenda yang berasal dari Kalimantan Barat Legenda ini menceritakan tentang Seorang janda dan anak perempuannya Yang sama-sama tetapi memiliki Sifat yang sangat buruk Pada suatu hari Gadis itu meminta kepada ibunya Untuk memberikannya Alat tercantikannya Yang sudah habis Tetapi karena ibunya tidak tahu Seperti apa Alat tercantikannya Maka gadis itu Tetap-tap mengikuti ibunya Ke pasar Dengan syarat Bahwa ibunya harus berjalan Di belakangnya Saat memasuki desa Penduduk desa Tertofona melihatnya Tetapi dibuat heran Dengan orang yang berada Di belakangnya Maka salah satu dari penduduk desa Itu pun bertanya kepadanya Siapakah wanita itu Dan gadis itu pun menjawab Dengan sombongnya Kalau orang itu adalah Pembantinya Begitulah selama perjalanan ke pasar Sampai ketika Sang ibu tidak dapat Menahan diri lagi Dengan ucapan yang Menyakitkan dari anaknya itu Dia bersimpul Mengumpat kedua tangannya Dan dia pun berdoa Betul menghukum Anaknya Yang berdoa Kepadanya itu Tak lama Perlahan-lahan Tuguh Dari situ pun Membantu Bermulai dari kepalanya Bermulai dari kakinya Dari situ pun Membangan angsung Kepada ibunya Tetapi ibunya Tidak dapat Dibuat kepalanya Pesan mulai Yang dapat tipe-tipe Dari buanda ini Yaitu Kita harus berabuti Kepada padu orang tua Kita harus Saat dan patuh Terhadap perintah orang tua Terima kasih Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh